Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kali ini kita akan membahas Tentang bagaimana cara Membuat presentasi Dengan Artificial Intelligence Tinggal 1-2 klik aja Presentasi sudah jadi Dan anda bisa langsung perform Menggunakan materi yang sudah disiapkan Bagaimana caranya? Kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman silahkan Sebelum teman-teman Menggunakan Artificial Intelligence Sekarang silahkan Masuk dulu ke dalam Google Dan di Google sendiri teman-teman bisa Mengetik langsung disana Tom Tome App Sekali lagi saya sampaikan Tome App Untuk aplikasinya Tom Apps Tinggal kita klik aja Pada bagian ini Tom Save and Share Kita klik aja Setelah itu Silahkan disini akan Ada Untuk Aplikasinya Masuk ke dalam dashboard Dan coba Di bagian bawah ini adalah contoh-contoh Selain dari PowerPoint Ada juga gambar Ada juga beberapa Pekerjaan yang menggunakan AI ya Disini tapi kita fokus Menggunakan Presentasi saja Oke kita langsung disini Pada bagian Try Home Try Tom aja Setelah itu Silahkan continue Atau menggunakan Akun Yang sudah terdaftarnya Disini saya menggunakan Continue with Google Teman-teman Nah Akunnya Disini Saya akan menggunakan Akun How to Design all Oke Ini adalah akun Google saya Dan tunggu beberapa saat Hingga kita masuk Kedalam Dashboard utama Untuk membuat Dari Tom itu sendiri Nah ini tinggal ditulis saja Teman-teman Disini kita sebagai apa ya Sebagai edukator Misalkan Setelah itu tinggal kita next aja Ini namanya Ya Kita next Dan Di tab selanjutnya Disini Pekerjaan anda apa Ya misalkan disini Saya menggunakan SMK Singaparna Nah nanti akan ada opsi ya Disini kalau Tom apps nya SMK Singaparna Garing SMK Singaparna 045 Itu adalah kodenya Jadi nanti bisa bergabung Dengan teman-teman Yang sudah ada Dengan kode yang sama Jadi kita bisa bergabung Dalam SMK Singaparna Kita pilih Basic aja Ini yang free ya Kalau yang pro Itu 8 dolar Per bulan Kita pilih yang basic aja Kita continue Dan untuk AI nya Hanya bisa menggunakan 500 kredit Tidak apa-apa Kita continue dulu Setelah itu Nah Di bagian Dashboard Nanti tampilannya Kita masuk di bagian Sebelah kanan atas ya Pada bagian kredit Nah ini ada template Templatenya Tapi kita fokus untuk Membuat aja sendiri Teman-teman Kita pilih aja Kredit nya Tombol kredit Maksud saya Lalu disini Bisa teman-teman pilih ya Bisa kredit image Bisa upload image Dan Kita fokus di presentasi Bisa menggunakan Dokumen To presentasi Berarti nanti ini Kita udah ada presentasinya Atau kita bisa membuat Presentasi tentang apa Kita pilih aja Yang ini Teman-teman Kita pilih Masukkan topiknya Disini adalah Siklus mahluk hidup Misalkan Oke Seperti ini Siklus mahluk hidup Nah page yang diperlukan Ada berapa Misalkan kita Membutuhkan 10 Atau Beberapa Yang bisa kita gunakan Oke Kita coba kembali ya Ini kita masukkan 10 aja Nah ini adalah judulnya Teman-teman Yaitu Siklus mahluk hidup Nah Oke Seperti ini Dan tinggal Kita Control k aja ya Untuk membuat Ininya Tab nya Teman-teman Lalu kita tinggal Create aja Maaf Kita coba ulangi Sebentar Control k Kita pilih Presentasi Disini Oke Presentation Nah Tunggu beberapa saat Hingga Si Tom itu Membuat Outline Atau membuat Daftar isinya Tentang presentasi Akan kita gunakan Nah Ini adalah Tema-temanya Ya Ini ada 6 Kita coba kembali Kita tambahkan Menjadi 10 Oke Kita enter aja Nah Dia sedang Men-generate Dari slide Yang sudah kita buat Oke Tunggu sebentar Oke Nah ini ada Beberapa ya Sampai yang 10 adalah Bagaimana Siklus mahluk hidup Berhubungan dengan Kita Nah ini adalah Outline-outline nya Bisa digeser Atau bisa ditambah Dan dikurangkan Sesuai dengan topik Oke Kita tinggal continue aja Nah setelah itu Teman-teman Dia sedang Meng-create Dari Slide yang kita Pesankan Ya Atau yang kita buat Nah disini ada Teman-teman Ini adalah Slide nya Dan Untuk Bagian Di bagian Slide yang kita buat Itu Tampilannya Konstan ya Teman-teman Atau tampilannya Sama Nah ini Ini adalah Untuk tampilan judulnya Ini untuk Tampilan Outline nya Jadi apa saja Dan ini adalah Tampilan-tampilannya Nah ini Gambarnya Ya ini Digenerate langsung Dari Si tom nya Kalau teman-teman Lihat Ini gambarnya Hampir Sama ya Teman-teman Jadi abstrak Seperti itu Nah untuk Kreditnya Atau misalkan Ini Hak ciptanya Saya tidak tahu Tapi teman-teman Bisa Coba di search Ini bagaimana Hak ciptanya Apakah Hak ciptanya Ini Lisensinya Komersil Dan lain-lain Atau personal use Teman-teman bisa Lihat aja Ini saya contohkan Untuk membuatnya Ini siklus Makhluk hidup Ini pertanyaan pertama Mengapa Siklus hidup Penting Mulai tahap telur Lalu ada Tahap pupa Lalu ada Tahap larpa Atau embryo Ini adalah Ilustrasinya Lalu ada Tahap Imago Atau dewasa Ini juga Ilustrasinya Dan selanjutnya Sampai di slide terakhir Yang ke-13 Adalah Bagaimana Siklus Makhluk hidup Berhubungan Dengan kita Nah ini ada Teman-teman Untuk Deskripsinya Ini masih bisa Diedit ya Disesuaikan Namanya juga AI Artificial Intelligence Jadi Tidak Begitu Mesti Yang seperti Yang kita inginkan Tetapi Mewakili topik Yang kita ajukan Yang kita buat Seperti itu Nah ini Teman-teman Bisa ditambahkan juga Disini ada Settingan text Lalu juga ada Ditambahkan Apakah Mau ditambahkan video Mau ditambahkan tabel Silahkan Atau mungkin Disini Mau direcord juga Boleh Ini kalau ada Kameranya Ini kebetulan Saya tidak menggunakan Kamera Dan ini ada Bagian set tema Maksudnya tema Di belakang Ini Nah Untuk page nya Misalkan kita Menggunakan Warna putih Aja Nah ini jadi Di input Teman-teman Yang putih Jadi hitam Dan begitu pun Sebaliknya Hitam jadi putih Nah untuk Menampilkan Presentasinya Kita bisa masuk Di bagian Play ya Nah disini Ini bagian Presentasinya Bila mana Nanti Gambarnya Akan ditampilkan Nah kita Juga bisa Menggunakan Fullscreen Seperti itu Dan tinggal Kita dipindahkan Saja Slide pertama Slide kedua Namun ini Tidak bisa Digerakkan Sebagaimana Yang ada Yang ada di PowerPoint Jadi ini Fokus ada Pada Konten Dan juga Slide presentasinya Nah Bila mana Teman-teman Ingin mengunduh Dibuat menjadi PDF Namun disini Di export menjadi PDF Harus menggunakan Akun Pro Yang 8 dolar Sebulan itu Nah maka Kita bisa Mengunduhnya Maaf Maksud saya Mengambil gambar ini Dengan menggunakan Print screen Nah yang ini ya Teman-teman Silahkan Ditekan Tombol Windows Lalu Tombol Print screen Nah ketika sudah berkedip Itu otomatis Akan masuk Kedalam folder Screenshot Yang ada di Window Anda Saya coba Dua kali Nah seperti itu Tekan tombol Escape Untuk keluar dari Print screen Dan sekarang Kita meluncur Ke bagian Picture Lalu ada Bagian Screenshot Nah disini ya Ini sudah ada Nah kebetulan Ini untuk Print screen Teman-teman Saya Menggunakan Dua layar Jadi Nah seperti ini Ini layar yang tadi ya Saya gunakan Ini Disprint screen Di dua layar Tapi kalau teman-teman Menggunakan satu layar Tampilannya Seperti ini Hanya Ini yang didapatkan Gambarnya adalah Image Seperti itu Ini slide yang Tadi ya Yang pertama Dan ini adalah Slide yang kedua Seperti itu Nah begitu ya Teman-teman Nah itu Cara Menggunakan Tombol Menggunakan Artificial Intelligence Jadi bentuknya Image Nanti tinggal Boleh di share Langsung dari Tombolnya Atau Dimasukkan Image Dan tinggal Dimasukkan Kedalam Powerpoint Anda Atau Dimasukkan Langsung Menjadi PDF Boleh Silahkan Oke Itu dulu Cara membuat Presentasi Simple Mudah Ringkas Tentunya Ini sangat Membantu Anda Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Salam belajar Nesia Channel Bermanfaat Bermanfaat